ah awas ikatnya masuk ke dalam situ ya musik Halo selamat datang kembali di The Rians Decoy 89 suara gue agak serak maaf udah batuk pilek gue hampir 3 minggu siapa nih temen-temen yang sama di Indonesia lagi pada batuk pilek juga mohon komen di bawah kenapa kok penting banget Sian karena gue mau survei nih apa gue doang di Indonesia yang emang lagi batuk pilek lama banget gak sembuh-sembuh lanjut Koy 89 berarti gue gak bahas soal dunia ikan koy cara ngerawat ikan koynya cara ngerawat kolamnya alat-alat apa aja yang diperluin cara ngerawat alat-alatnya juga tapi hari ini gue mau berbagi ilmu atau berbagi pengalaman aja sih kalau dalam rangka 1 bulan 2 bulanan kalau gue backwash gue bersih-bersih apa aja sih yang gue bersih-bersihin nah gue akan kasih tau di konten ini sebenernya gue udah sering banget buat konten tentang bersih-bersih backwash atau ya bersih bulanan atau bersih besar-besaran kolam ikan koy gue jadi itu buat temen-temen yang baru aja subscribe baru aja mampir di channel Derians sebelum lu nanya atau saran gue bikin konten apa coba deh klik aja di google eh di google di youtube searchnya misalnya Derians mau nanya apa nih obat kutu Derians obat kutu atau misalnya ikan koy lompat Derians ikan koy lompat insya Allah pasti ketemu karena gue udah buat hampir 500 konten soal cara merawat ikan koy jadi yang baru aja gabung sebelum bersaran dan sebelum nanya coba cari dulu ya biasanya udah gue buat kontennya kok oke lanjut ini konten bukan buat konten berulang cuman karena kolam gue sudah berumur 8 tahunan kurang lebih jadi ya gue mau sekedar buat konten baru yang isinya relatif sama tapi ya lebih fresh lebih baru apa aja sih kalau lu kepo yang gue bersihin kalau gue lagi bersih-bersih bulanan kolam ikan koy gue kita bakal lihat sebentar lagi yang pasti ini cara gue setiap kolam punya media filter punya tingkat kekotoran yang beda karena jumlah kasih pakan lo berapa sehari volumenya berapa beda dong sama gue kalau gue sekarang gue sehari ngasih ikan gue pakan itu 5-6 kali sehari jumlahnya perkalinya lumayan agak banyak gak banyak banget cuman lumayan agak banyak kurang lebih seperti itu jadi kolam ikan koy gue cukup kotor karena makan yang banyak ikan koynya tentunya akan mengeluarkan fesis atau kotoran yang banyak juga nah kalau lu sekedar kepo dan pengen belajar dari pengalaman gue yang gue bersihin apa aja lu wajib banget nonton konten ini karena gak semua media filter ini sebenarnya wajib kita bersihin yang mana-mana aja sih yang pasti media filter mekanik emang ada apa aja yang ada mekanik ada biologis buat temen-temen yang baru ngerti soal ikan koy mau tau lebih tepatnya yuk kita nonton aja deh gue bersihin dulu kolam gue ya ini yang pertama gue bersihin adalah filter chamber gue pertama yaitu sikat gue gunain ini nih biar gak muncret-muncret kena barang gue jijih juga soalnya bro kotor banget tuh 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 rumpurnya gila ya kotor ya udah rumpur udah rumpur udah rumpur udah rumpur belum masuknya ya udah ini gak sebuah sekarang kita bersihin filter chamber nomor 2 ini chapmat atau karpet Jepang nah ini triknya begini temen-temen gue pake platik karena jijik ya tuh rumut semua caranya ini jangan langsung disemprot buang-buang waktu buang-buang air digimin dulu aja nih agak alat ya agak alat ya filter chamber 2 chapmat karpet Jepang meres lihat dong tuh jepet-nyepet yang itu gimana diangkat gak ya nah gak perlu kalau itu sih cara males tapi bersih nih tempat aja langsung ini mas 152 apa sih? pangkat ke film kamu ini ini rekam dia mas bentar rekam dia bentar mas dia masuk kok hai hai kawas mbak, ganti 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 jangan nyamati ini ya coba coba mau jatuh ya mas yang ketiga yang ketiga bersihin skimmer buka tutupnya tuh kotor kan semprot dulu buku Sikat pakai ini Dalamnya Kalau mampet Skimmernya gak akan bekerja maksimal Jadi nanti kotoran di permukaan air kolam Gak akan sedut Ini memang dirty job nih temen-temen Pekerjaan kotor Jiji sih Kalau lo males di jijian Mau bayar orang, silahkan Tapi kalau lo yang tipe kaya gue Nyari kerjaan Karena bini jarang ngerjain lo Iya, lupa di sini sendiri Jangan menjat gak? Bahaya gak? Bahaya banget Bahaya banget ini Kok tahu banget ya Siada orang-orang Terima kasih Terima kasih Ini memang gak perlu Tuh, bersih lagi ya Udah ya Iya Sekarang yang keempat Rekam masih belum gini? Udah ya dong Sekarang yang keempat Waterfall Dengar tangan yang kokoh Nyender dengan penuh kasih sayang Hmm Sikat-sikat aleman udah maaf kita pagi belum ya nih awas sikatnya masuk ke dalam situ ya bapak lalu ya ngambil baku saringan udah lah udah semprot kasihin tuh, kalau didiemin tuh kering ya ngambil baku ya ngambil baku ya ngambil baku ya ngambil baku nah temen-temen sambil gua melakukan suatu tindakan yang sangat beresiko tinggi ya gua sebagai stuntman kolam ikan koi itulah beberapa pengalaman gue dan apa aja yang gua bersihin di kolam ikan koi gue kalo gua lagi backwash atau bersih besar-besaran atau bersih bulanan di kolam ikan koi gue oh tidak itu hanya acting jadi semoga bermanfaat yang pasti kalo lu punya kolam ikan koi jangan cuman ganti-ganti air doang tapi lu maksimalin kalo bisa sebulan sekali maksimal itu lu harus bersih-bersih media filter mekanik sikat-sikat water flow air terjun tuh lumut-lumutan kalo lu kolamnya finishingnya pake batu alam seperti gua juga dibersihin disikat-pake sikat kawat dan lain-lain termasuk jet mat tuh kapet jepang di chamber-chamber pertama diangkat disemprot bukan cuman gak mampet tapi juga menghindari parasit, bakteri yang ada di filter chamber bisa ngotorin air kolam koi lo inget ya walaupun air kolam lu bening bukan berarti itu parameter air kolam lu sehat atau baik jadi water changing mengganti air setiap hari secara berkala 10-20% backwash bulanan itu penting sekali ayo kita pelihara ikan koi karena jangan lupa memelihara ikan juga dan melihara hewan kalau dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang baik juga menjadi ladang amal dan kebaikan bagi kita salam satu hobi salam misi gigi go Assalamualaikum bye bye teman-teman terima kasih sudah nonton The Rians jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo saya Rian dari channel youtube The Rians yang suka nonton youtube gue dengan kontennya Koi89 selalikan koi siapa aja nih selamat ya buat tabanan Koi Club Bali yang bakal bikin acara lagi tanggal 8 dari tanggal 6 sebenernya 6 sampai 8 Oktober 2023 di Bali acara ini merupakan acara Liga Koi Indonesia pertama yang diadakan di provinsi Bali wih keren banget selamat kumpul-kumpul kembali ya para penghobi ikan Koi di Indonesia dan juga yang di Bali selamat